Putra Bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep mengaku ya nebeng pesawat pribadi milik temannya untuk berangkat ke Amerika Serikat. Sementara itu KPK hingga saat ini belum membeberkan siapa sebenarnya sosok berinisial Y, pemilik pesawat itu. Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, menyatakan apresiasinya terhadap inisiatif Kaisang Pangarep mendatangi gedung KPK untuk berkonsultasi Bila nantinya terbukti menerima gratifikasi, maka Kaisang akan diminta mengembalikan uang senilai 90 juta per orang atau total 360 juta untuk 4 tiket seharga dengan harga tiket komersil penerbangan ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet. Dan sejauh ini menurut Pahala, teman yang ditumpangi Kaisang berinisial Y ini belum diberikan lebih rinci. Menurut Pahala, teman yang dilaporkan ke KPK dengan duga. Mengklarifikasi mengenai pesawatnya, teman yang ditumpangi. Nah untuk itu, kami dari KPK pasti mengapresiasi lah. Ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi, ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang didownload. Dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu.